Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya di Pidutor Channel Pada kesempatan kali ini saya nanti akan membagikan caranya bagaimana untuk menuliskan aksara jawa dengan mudah yaitu dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu yang dinamakan dengan aplikasi palawa silahkan bisa dilihat di layarnya ini sudah saya pisahkan aplikasinya aplikasi palawa ini bapak ibu semuanya nanti bisa mendownloadnya di google diketikan saja aplikasi tulisan jawa palawa nanti otomatis bisa di download kemudian silahkan bisa di install langsung saja di dalam aplikasi ini menurut saya itu aplikasi yang paling praktis mudah dan tepat benar karena disini semuanya komplit supaya tidak penasaran mari kita bersama-sama membuka aplikasinya kita double klik saja atau mau di klik kanan open juga boleh ya untuk tampilan awal seperti ini ya bapak ibu semuanya bisa lihat di atas disini itu banyak sekali menu ya nah di atas ini ada menu kemudian bawahnya itu ada yang akan kita tuliskan kemudian nanti bawah sendiri adalah tulisan hasil daripada aksara jawa tersebut ya oke untuk yang pertama dari yang paling atas ya itu ada menu menu semuanya yang pertama itu ada carakan ya carakan disini kalau kita klik munculnya seperti ini ya munculnya seperti ini ya disini ada huruf aksara jawa 20 ya kemudian di sebelahnya itu ada pasangan ya otomatis kalau kita klik pasangan akan muncul pasangan daripada 20 aksara tersebut ya pasangan ho, no, co, dan sebagainya sampai pasangan mo ya kemudian yang ketiga itu ada murdo aksara murdo ada nakata sapanya geba ya ada aksara murdo ya kemudian di bawahnya aksara murdo itu ada pasangannya ya ada N, K, T, S itu maksudnya N pasangan dari no, K pasangan dari ko, dan sebagainya ya kemudian ada aksara suaro A, I, U, E, O tinggal bisa klik aja kemudian ada wilangan ya atau angka 1 sampai 0 ini juga semuanya juga ada kemudian ada aksara rekan aksara rekan, disini ada K, A, Z, 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 Z kemudian pasangannya juga sudah ada di bawahnya ya K, H, D, Z, F, Z besar di H pasangan dari pada aksara rekan kemudian ada aksara khusus aksara khusus itu ada aksara katala ya kalau kita menuliskan pasangan katala itu kan menggunakan aksara khusus pasangan K apabila modifikasi suku itu harus khusus kemudian ada pocerak, ada ngelelet kemudian ada pasangan H, sapa letak di bawah ngelegeno, pasangan H, pasangan Solan, pasangan Poni, pasangan sus kemudian yang terakhir ada Pratanda ada apa saja, yaitu yang pertama ada adek-adek, kemudian ada podo lingso, podo lungsi podo pangkat, podo guru podo pancak kemudian ada kalau kita menuliskan tembang ada podo anda, podo madio podo luhur, poro wapodo madio podo, wasono podo pokoknya disini sudah komplit bapak ibu silahkan bisa mengklik untuk menggunakannya kemudian di bawahnya di bawahnya ini baris yang kedua itu ada sandangan ada adek-adek adek-adek kalau kita klik adek-adek otomatis langsung muncul disini kalau di keyboard menggunakan tanda tanya disini sudah otomatis muncul saya podo besar saja supaya nanti lebih jelas ini hasilnya ini adek-adek sudah muncul kemudian ini ada H H itu sama saja O ada I misalkan kita menulis U, U, Suku E, E dulu kemudian ada E taleng kemudian ada U taleng tarung seperti itu kemudian di sebelahnya itu ada pangku pangkon otomatis nanti akan bentuk langsung seperti ini karena pangkon kemudian ada layar layar berarti di atas layar kemudian ada wiknyan kemudian ada cecak ada cecak langsung seperti itu kemudian ada lainnya nah disini lainnya juga ini masih banyak sekali ya lainnya itu hampir sama ada A, U, E, O, A, Tauru tadi ya sendangan suara kemudian ada pangku cecak komplit ada deket-deket sebagainya nah disini nanti kalau Bapak Ibu ingin menuliskan Cokro Suku Cokro di Suku kan sulit ya makanya disini masuknya di lainnya cokro suku nanti akan saya kasih lihat contohnya kemudian ada pepet ada ular dan slogannya disini sudah komplit kemudian yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan di atas ini adalah huruf yang akan kita ketikan kalau bapak ibu semuanya sudah hafal huruf yang ada di keyboard atau artinya huruf aksara jauh yang ada di keyboard bapak ibu bisa menggunakan keyboard langsung nulis langsung misalkan mau menulis ma menggunakan ema terus nga nga ya n ini kalau bapak ibu tidak paham atau belum hafal keyboardnya bisa menggunakan yang tadi disini carakannya dibuka misalkan mau menulis mangan krupuk n biar mati dikasih pasangan k pasangan k karena kita akan menggunakan pasangan ko dan pasangan ko itu adalah pasangan khusus kita klik di khususnya khusus disini ada kata lah ya kita pilih yang mana klik aja kita pilih k ya nah k maksudnya disini apa pasangan ko karena kalau mau dikasih cokro suku itu aksara ko nya harus utuh wujudnya harus sama dengan aksaranya oleh karena itu kita pilih di aksara khusus kemudian kita kasih cokro suku cokro suku letaknya di lainnya di lainnya disini ada cokro suku tinggal diketikan saja cokro suku otomatis nanti akan muncul seperti ini bapak ibu ya mangan kru sudah jadi kru kemudian kita tambahkan di acarakan puk aksaro po kemudian kita nah disini ini aksaro suara apa sandangan suara nya ya u po terus akhiran itu menggunakan aksaro ko nah aksaro ko ini mau biar mati di belakang itu menggunakan pangku tinggal diklik saja disini ada pangku tinggal diklik saja ya mangan kru po jadi kira-kira seperti itu bapak ibu ya jadi aplikasi ini merupakan aplikasi menurut saya itu yang paling gampang digunakan dan mudah artinya apa ketika kita sudah mengetik disini ya sudah jadi kita tinggal nanti bisa meng-copy nya tinggal di blok kemudian ctrl c saja atau klik kanan copy disini juga sudah ada ini ya ada copy ada card dan sebagainya tinggal dipilih saja kemudian kita buka word misalkan word nya dibuka tinggal kita nanti disini ctrl past oke ya di word langsung bisa jadi seperti ini ya mangan kru po seperti itu oke kira-kira seperti itu bapak ibu semuanya ya silahkan bapak ibu semuanya bisa praktek mempraktekannya sendiri dengan mendownload aplikasi tersebut di google ya disini juga nanti bapak ibu bisa ada disini ada file ada open ada save dan sebagainya dan disini juga ada port port artinya nanti untuk mempertebal ya ini ada port supaya tebal kemudian ada ini underline garis miring kemudian ada underline juga kemudian ada rata tengah ada rata kanan ada rata kiri silahkan bapak ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya oke ya ada yang lupa disini juga ada ini ya ada backspace kemudian ada enter ya jadi disini sudah lengkap lah ya oke sepertinya kali ini tutorialnya seperti itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya berkurang lebihnya saya adalah menyampaikan mohon maaf yang seterus-terusnya selamat untuk mencoba menggunakan aplikasi ini semoga berhasil sekian dulu tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali selamat menikmati